Bahaya Corona itu nyata, negara-negara paling hebat pun kelabakan dibuatnya. Dari Cina, Amerika, Jerman, hingga Jepang. Bahaya Corona itu nyata, tapi sayangnya karakter dari Corona itu sendiri belum diketahui secara utuh. Ini memang virus baru, tapi para ahli di seluruh dunia saat ini sedang bekerja keras untuk mencari obatnya. Bahaya Corona itu nyata, karena Corona sekarang sudah masuk ke Indonesia, korban ada ratusan, dan yang meninggal ada puluhan. Beda dibanding sama penyakit yang lainnya, seperti TBC, malaria, BBD misalkan. Kita udah tahu cara obatnya dan ada obatnya. Tapi Corona belum, virusnya masih dipelajarin. Bahaya Corona itu nyata, yang bikin Corona itu sangat berbahaya karena penyebarannya yang saya cepat. Orang yang kelihatannya sehat, ternyata ada yang positif Corona. Kita tidak pernah tahu teman, tetangga, atau orang yang papasan sama kita itu sudah kena atau belum. Bahaya Corona itu nyata. Kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu stay at home. Di rumah aja. Kita tetap di rumah aja. Dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Demi kamu, pasangan kita, anak kita, saudara kita, ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita. Apa yang bisa dilakukan? Di rumah aja. Social distancing. Please, please, please. Jaga jarak fisik, hindari keramaian. Di rumah aja bukan berarti untuk melindungi diri sendiri loh. Di rumah aja adalah gerakan untuk melindungi orang terdekat, orang tercinta, atau bahkan orang yang tak kita kenal. Terkena Corona bukanlah bencana pribadi. Sekali kita terkena Corona, Maka orang-orang yang berinteraksi dengan kita juga terancam bahaya. Termasuk orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta. Maka sangat penting untuk menjaga jarak. Mari belajar menjadi soliter. Hari ini menjadi soliter adalah tindakan solider. Soliter adalah solidaritas. Ingat, ini bukan demi kita aja. Tetapi ini demi orang-orang yang kita cintai.